Hai semua, Aru disini dan sama datang di Bahasan Touhou Dimana gue akan membahas beberapa seputar terkait dengan game Touhou Project Mampu itu membahas karakternya, ceritanya, beberapa faktanya, dan lain-lain Jadi di video Bahasan Touhou kali ini, gue akan membahas Kogasa Tatara Siapa sih itu Kogasa Tatara? Dia ini memiliki kemampuan apa saja Dan dia ini termasuk jenis Yoke apa? Hmm, langsung saja ke pembahasannya Nah, sekarang mari kita kenalan dulu dengan Kogasa Tatara Jadi Kogasa Tatara adalah seorang karakasa obake Yang tujuan utamanya adalah untuk mengagetkan atau mengejutkan orang Namun sejauh ini, dia belum terlalu sukses dalam mengagetkan orang Bagi kalian yang belum tahu karakasa obake itu apa Jadi karakasa obake ini adalah salah satu jenis yokai tsukumogami Jadi tsukumogami ini ada macam-macam jenisnya Ada karakasa obake, ada main reiki, ungaekyo, biwa boku boku, koto furunushi, dan kutsusura Contoh yokai yang jenisnya tsukumogami itu seperti Ini Kogasa Tatara, Hatano Kokoro, Medicine Melancholy, dan masih banyak lainnya Nah, Kogasa Tatara pertama kali muncul sebagai boss di stage 2 Dari game Toho 12 Undefined Fantastic Object Baik, sekarang gue akan membahas personalitas yang dimiliki oleh Kogasa Jadi, Kogasa ini orangnya ceria dan bahagia Tetapi dia juga udah depresi ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya Misalnya ya, misalnya dia mau ngagetin orang Tapi, orang itu giliran dikagetin sama Kogasa Dia malah gak kaget, dia ekspresinya biasa aja Dan Kogasa saat itu dia akan mulai merasa depresi Namun, Kogasa ini sebenarnya cukup bersahabat dengan manusia Dan dia gak ada niat balas dendam sama sekali terhadap manusia Nah, Kogasa akan sangat senang ketika dia berhasil mengejutkan orang Oh iya bang, kalau kita kagetnya pura-pura Gimana bang? Apakah Kogasa akan senang atau tidak? Ya, karena Kogasa gak bisa ngebedain mana kaget yang beneran Mana kaget yang dibuat-buat Well, dia akan senang selama lu emang ekspresinya tuh kaget Walaupun itu dibuat-buat Walaupun lu pura-pura kaget, dia akan tetap senang Nah, Kogasa ini orangnya juga benci Kalau dia tidak dianggap serius Nah, walaupun Kogasa ini adalah seorang yokai Kogasa ini tidak memakan manusia Justru dia memakan roh manusia Nah, jika Kogasa tidak mengejutkan orang Atau tidak berhasil mengejutkan orang Dia akan merasa kelaparan Dan makanan yang bisa dia makan adalah roh manusia Oh iya, selain itu Kogasa ini orangnya juga menderita dari masalah harga diri Karena Kogasa ini dengan mudahnya didorong untuk meratapi Apa tujuannya hidup Karena hal ini, Kogasa mulai mencari tujuan keberadaan yang sebenarnya untuk yokai Kogasa juga mengatakan bahwa Dia mulai mencoba membayangkan apa yang diinginkan manusia Dan kemudian berencana untuk menjadi sesuatu yang dapat manusia gunakan Kogasa juga sudah mencoba berbagai hal Seperti memulai karir dalam mengasuh anak Mengajutkan orang Dan bahkan menjadi payung biasa Hanya agar Kogasa bisa menjadi berguna Baik Sekarang gue akan membahas kemampuan yang dimiliki oleh Kogasa Yang pertama itu adalah mengejutkan manusia Nah, kemampuan untuk mengejutkan manusia ini tampaknya sudah bukan kemampuannya lagi Melainkan sudah menjadi pekerjaan utamanya Nah, saat Kogasa mengejutkan siapapun Yang hanya Kogasa lakukan adalah sekedar berteriak Atau hanya menyerah seseorang jika terdesak Namun, karena Kogasa terlalu sering menggunakan metode itu Banyak manusia yang sudah tidak kaget lagi Malah banyak manusia menganggap bahwa itu adalah tingkah laku yang lucu Daripada mengagetkan Nah, jadi ancang-ancang Kogasa untuk mengagetkan seseorang itu Kogasa bersembunyi di balik kegelapan Untuk mencoba mengejutkan orang Tapi tempat persembunyiannya itu sudah terlihat jelas Jadi Orang-orang pasti sudah bakal Apa ya, sudah bakal ketebak itu tempat persembunyiannya Sudah di sini Aduh Gue yakin, pasti Kogasa Mau mengagetkan gue nih 1, 2, 3 BOO Nah, tuh kan Sudah tahu gue Namun, kalau dia sering tidak berhasil mengagetkan orang Dia akan berusaha Mengancam Dan merasa tertekan oleh kegagalannya untuk mengejutkan orang Jadi Cara kita Sebagai korbannya Kogasa adalah Lebih baik kita Pura-pura kaget Untuk menyenangkan Kogasa Karena seperti yang sudah saya bilang tadi Kogasa ini Tidak bisa membedakan Mana kaget yang Beneran Mana terkaget yang Dibuat-buat Atau pura-pura Baik Sekarang gue akan membahas Penampilannya Kogasa Jadi Kogasa memiliki Satu mata berwarna hijau toska Dan satu mata berwarna merah Jadi dia matanya beda-beda warna Dia memiliki rambut berwarna hijau toska Dia mengenakan Gaun berwarna hijau toska Dengan lengan panjang yang berwarna putih Kogasa juga sambil memegang Sebuah payung Yang ada Mata satu Ada sebuah lidah Yang menonjol keluar Dan pegangan payungnya itu Ada sebuah Geta Atau Sendal tradisionalnya Jepang Jadi Payungnya itu Dibuat Seolah-olah Mirip dengan Karakasa Obake Beneran Oh iya Sebelum gue mengakhiri video ini Gue mau nanya ke kalian Di antara keempat nama Karakter tohu ini Siapakah yang menarik perhatian kalian Atau yang kalian Suka Tiba-tiba suka Sehingga sampai kalian menjadikannya Sebagai Waifu kalian Apakah Seijaki Jin Apakah Byakuren Hijiri Apakah Komachi Onozuka Atau Apakah Koga Satatara Komen di bawah Pilihan Kalian Oke Oke sampai sini saja Untuk Video bahasan tohu Kali ini Like videonya Kalau kalian suka Share video ini Ke tongkurangan tohu Kalian Atau ke tongkurangan wibu Kalian Subscribe channel ini Dan jangan lupa Bunyikan loncengnya Oke Baik Gue Arun Sekian dari saya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax